Hai ladies and gentlemen may I direct your attention to something quite extraordinary Selamat datang di channel gaming gua lur dengan komikus disini dan gua sekarang sedang nyoba pocket and asik sih ini sih musik-musik 16-bit sih Oke kita sudah masuk wad dalam gamenya ini sepertinya terkait apa itu tutorial Hai profesor kesemutan ini menarik banget sih menurut gua unik gamenya tadi gua lihat di bagian eh jumlah installnya itu sudah mencapai satu juta dan reviewnya pun positif sekitar 4,2 te dari rata-rata dengan jumlah per review 100ribuan itu kalau menurut sebuah jumlah yang mengesankan ya oke food processing chamber build otomatis kita ndak suruh menempatkan di sebelah mana sebelah mana ya Oke kita disuruh keluar dari sarangnya untuk kita disuruh keluar dari sarang nah mapnya sebelah sini ya mapnya kita disuruh mencari daun di minimap Oke ini akan membantu untuk menemukan ini seleknya gini-gini gua jelasin ya kita tadi disuruh select itu ini tombol selek di arah jam 7 ini kalau sudah seleknya aktif kita pakai daunnya kita gather oke kita bisa bawa untuk kontrolnya banyak banget ya ini game ini menurut gua udah memiliki potensi kerumitan kedetailan yang penting adalah kedetailannya game ini menurut gua sangat menarik bener-bener nggak terus ditaruh sini oke di tempat sini kita untuk memproses daunnya tadi oke jadi di hasilnya daun tadi adalah ini ya oke nah berarti kita select ya kan ambil pick up betul Oke sekarang kita jalan oh ini tempat ratunya ya oke drop ini grupnya ini oke ratunya jangan makan oke dapat nah dia bertelur nah kita dapat tunjuk oke mungkin kita cek di bagian worker ini oke yang baru lahir kita suruh mencari makanan karena kita cuma punya satu kalau diarahkan sini berarti kita bisa mengalokasikan satu ideal worker tadi Oke coba kita suruh pekerja baru tadi tidak tahu tempat daunnya kita disuruh menunjukkan tempatnya dimana ya kita select kita tab disini dianggap source source target updated Oke kita seperti penunjuk jalan ya kalau ingat-ingat gua di beberapa liputan tentang terkait semut memang ada yang bagian seperti itu kita disuruh menyelesaikan quest di sebelah sini kalau Queen chambernya sudah terupgrade kita nanti baru bertemu dengan dokternya ini lagi kontrolnya yang penting adalah di sebelah sini ya arah jam 7 jam 8 ini kalau disini itu ini jadi kalau kita sudah selek gini nah ini kita tidak bisa nyentuh apapun ya kita harus mindah ini kontrolnya dia ke posisi move supaya bisa gerak lagi Queen is hungry nah kita harus kembali ke sarang untuk menyajikan makanan lagi oke untuk yang pekerja baru itu tadi kan dia sudah proseskan ya Nah itu kita sudah ada kita select ambil ini pick up ulangi drop dulu nah kita select dari sini posisi ini bisa like terus kita ambil ini oke nah baru keluar disini ini food stock pick up nice kita bawakan ke Queen nya oke ke ratunya ya ratunya biar makan oke dari sini kita drop posisi dropnya ini Oke kita cek di bagian quest kita disuruh ngapain build food processing chamber sudah sudah membawakan lift daunnya ke food chamber udah habis dua worker kita masih satu ya untuk mengembang biarkan dua semut pekerjanya mungkin setelah ratunya makan nanti baru akan keluar kita cek masih makan atau masih Oh masih mau lagi oke kita cek mungkin pekerja tadi udah masa drop oke biar makan kalau dia makan kenyang ngendok oh nah ini ya mulai bertelur ya Nah kita tunggu telurnya menetas nah krotonya menetas oke nah jadi worker kita setel lagi di sini workernya kita suruh ngapain ya Nah ini kan alokasi sudah ada satu ya mungkin kita cek dulu aja questnya build lift storage chamber tetap ya kita masih tetap terkait daun jadi kita suruh aja dia dia collect daun betul kan ini kok belum bisa mungkin biar otomatis kita alokasikan pekerja satu yang baru di sini tadi ini kan indikasinya satu nah baru kita kasih ke ini sepertinya dari food dari jamur menuju jadi pekerja yang satu jadi pekerja yang satunya dari daun memproses menjadi makanan makanan jamur ini nanti dimakai dikasih makan keratu oleh pekerja baru oke kita coba lihat worker behavior updated kita cek kita bisa jadi mandor aja jadi mandor nih ya Nah dia tahu enggak pekerjaannya adalah mengambil itu oke bingung Honda terus dikasihkan keratu nganggur Oh bukan ada pekerja baru pekerja baru sebaiknya kita alokasikan ya ada yang baru satu sedang nganggur kita alokasikan untuk mencari makan lagi oke confirm kita bantuin enggak oke laying egg nah ini nanti bakal netas lagi nah nah ini ada yang nganggur satu kita cek nganggur satu kita suruh cari lagi sepertinya Oke biar yang cari makanan ketiga dan gua sebagai mandornya juga ikut membantu ngasih makan Queen nya stoknya juga udah banyak kita ambil ambil ya Oke kita antar ke Rato Oke kita lihat resourcenya dimana Oh di sini untuk melihat resourcenya ada di sini membangun food ini lift chamber kita butuh 10 jamur kita udah punya 7 ya Nah ini tempat penyimpanannya penyimpanan daun yang sini pemroses makanan Oke kita lihat mungkin salah satu pencari ini kan kita enggak punya yang nganggur ya kita punya empat yang bekerja di bagian daun memroses daun menjadi makanan kita kurangi satu dan kita tambah satu untuk supaya dia mencari daun oke dipindah dari empat tadi kurangi satu dan ditambahkan ke sini total pekerja lima pas ya Oke coba kita tengok tetangga kita agresif enggak jangan-jangan kita mati lagi kalau kita ambil ini boleh enggak eh gua bawa apaan sih kok disuruh drop coba gua bawa ini eh kita select ambil boleh ambil jadi masalah nggak oh oh eh 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 jadi masalah dong Iya mati you have been killed by the Red hands oke Jadi gitu ya Tentang sedikit persaingan di koloninya Oke sekarang kita Anggap aja Udah mati Nah sekarang kita Menjalankan anggota koloni lain Dan men-take over pekerjaan Bossnya tadi Oke jadi Kalau di skenario ini Nah lawan kita adalah koloni semut merah di sebelah sini Kita tadi nyoba ngambil kacang-kacangan Di sebelah sini Gua tadi ya yang semut satu Ternyata malah diserang Dan otomatis kalah Mungkin kita nanti ada sistem rekrutan-rekrutan Untuk yang perang Cuma belum paham ya Tapi yang jelas Sumber biji-bijian ini Yang ada cuma di area ini Berarti kita Harus membahayakan diri Nah Waduh itu dijaga ya Apakah kita siap bertempur Untuk tentaranya Enggak selalu patroli ya Jadi kita coba kurangi satu Yang disini satu Kita menuju ke Nah ini Kita kirim empat Untuk Mengambil ini Select Ini Source Oke Nah kita sudah Memilih ini sebagai sumber Nah ini siap-siap Perang nih Mungkin satu perang satu mati Oke colong-colong-colong Colong-colong-colong Ya oke udah nyolong Mungkin nanti bakalan ada korban Oke korban satu Korban satu Korban satu Oke Nah kita Ini kan tetap produksi ya Poloninya Semutnya tetap produksi Jadi nah ini ada yang nganggur satu Kita taruh lagi sini Nah jadi harus di cross check terus Kita alokasikan yang daun ya Soalnya daunnya udah banyak Kita alokasikan ada yang pengumpul daun ini Kita habiskan Kita suruh kesini semua Oke Nah Biar nanti berbondong-bondong kesini Sudah Sudah mulai berbondong-bondong Ini ada pertempuran lagi Oke Ada dua korban Waduh Ada berapa Ada dua korban Sudah Yang pasti kan Yang dari bagian yang ngasih makan ratu ini Satu Setelah ratu dikasih makan Jadi ada satu telur nanti untuk Jadi tumbuh generasi baru Apa ini semut pekerjanya Nah nanti yang mati disini Nah diganti yang nganggur dari sarang Oke Mungkin kita mengorbankan diri dulu Di sekitaran sini Nanti kalau tentaranya datang Oke kita cekat Oke Kita pancing-pancing-pancing Aduh matilah Bagian mana yang Menghasilkan Petarungnya Mungkin kita iseng-iseng aja Kesini ya Daripada nganggur Oi Sini Oi Oi Sini Oi Sini Kejar gua Oke Biar Oh Biar Semut-semut Tentaranya ini Mengalihkan perhatian ya Oke Lari terus Kucing-kucingan Oke Kucing-kucing Semut-semutan Oke nice Gimana ratunya Menghasilkan Pekerjanya Nggak ada ya Tulisannya ya Jajah Oh mungkin ini Ormi Oh gitu Jadi lewatnya sini ya Menunya Bukan di Breed dari Si Oke Breeding one soldier Ternyata lewatnya ini Bukan lewat Otomatis dari Sistem sini ya Beda lagi ya Oke Ada sesuatu yang lebih besar Apakah itu Oke Kita butuh Six soldier Oke Kita coba aja langsung ya Soalnya durasinya Udah lama Kita recruit mungkin Kita recruit dulu Betul enggak Oke Kita suruh Nah itu Select Select Oh Gimana tadi Oh recruit ini Attack Oke Waduh Oke Jadi kurang lebih Sistemnya seperti itu ya Jadi Lewatnya tadi adalah Di bagian sini Ada recruit Kita recruit Soldier-soldiernya Terus kita Arahkan nanti Di bagian Sitaran tulanya Oke Sementara Sampai disini aja dulu Game-nya ini bagus Seandainya ada temennya Mungkin gua lanjutin Soalnya gua perlu nyoba game-game yang lain Jadi mohon maaf Mungkin kalau enggak Bisa dilanjutin Sampai jumpa lain kali Sayalur I I I Terima kasih.